Saudara dorang, maraknya praktek judi di kota Jayapura membuat aparat kepolisian mengambil tindakan tegas kepada pelaku penjudi hampir setiap saat pelaku penjudi diamankan oleh anggota polisi. Maraknya praktek judi di kota Jayapura membuat aparat kepolisian mengambil tindakan tegas kepada pelaku penjudi hampir setiap saat pelaku penjudi diamankan oleh anggota polisi. Kasus judi dadu yang diamankan oleh anggota Polresta Jaipura berjumlah dua kasus yang melibatkan lima orang tersangka. Di antara tersangka adalah seorang wanita yang sedang hamil tua dan satu lagi wanita yang masih berusia 18 tahun. Gustaf mengatakan banyaknya pelaku dalam kasus perjudian yang ditahan merupakan hasil penangkapan selama satu minggu mulai dari tanggal 31 Januari hingga 7 Februari 2017. 11 kasus yang ditangani reskrim Polresta Jaipura dan dua kasus di Polsek Apepura. Untuk meninjakan pengungkapan perjudian sebanyak 13 kasus. 13 kasus di antaranya 11 kasus ditangani oleh Satreskrim Polresta Jaipura dan dua kasus ditangani oleh Polsek Apepura. Dengan total tersangka sebanyak 28 orang tersangka. Gustaf menambahkan pihaknya akan terus memantau berdasarkan kebiasaan lama masyarakat dan melakukan penidakan yang sama terhadap semua pelaku perjudian yang masih beraktifitas karena menurut dia kasus ini sangat merugikan keluarga pelaku maupun masyarakat luas. Sementara itu barang bukti yang diamankan berupa uang sebesar 12.398.000.000 rupiah domino, dadu, nota putih, kertas-kertas, dan perlengkapan judi lainnya. Dari 28 tersangka ini tidak diberikan toleransi dan akan ditidak tegas sesuai hukum yang berlaku. Semua tersangka digenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Cornelia Mudumi, Enyus Jaipura, memberitakan.